Kalau kita mengharap kebaikan lagi dari seseorang, dari manusia, maka yang ada hanya banyak rugi dan kecewanya Yang diberikan tidak seberapa, kita sangat susah payah Kalaupun dia tidak memberikan, kita akan kecewa, akhirnya tidak bisa melanjutkan perbuatan baik kita Jadi, niyati bahwasannya semata-mata hanya mengharap ridha dan juga pahala dari Allah SWT Kemudian, kalaupun ada tetangga, namanya tetangga tidak semuanya baik Ada yang cuek, ada yang baik, ada yang suka zolim, ada yang suka usil Itu sudah wajar, karena demikianlah karakter manusia pasti beraneka ragam Kalau ada yang berbuat baik sama kita, kita bersyukur sama Allah karena sudah menggerakkan hati dia untuk bisa berbuat baik Jangan kita kepedean, Masya Allah ini orang baik, ini orang soleh Tapi kalau ada orang yang berbuat zolim sama kita, dari tetangga ataupun kerabat ataupun kawan Tinggal kita minta sama Allah semoga dijaga dari perbuatan zolimnya dan jangan dibalas dengan perbuatan jelek lagi Paling hebatnya kalau kita bisa membalas dia dengan kebaikan